Pertandingan sengit Timnas Voli Putra Indonesia dan Kazakhstan pada ajang AVC Championship 2023 berlangsung penuh semangat. Timnas Voli Putra Indonesia harus tunduk dalam set pertama setelah melewati laga yang menegankan. Pada gelaran AVC Championship 2023, Timnas Voli Putra Indonesia telah tunjukkan dedikasi tinggi untuk hadapi Kazakhstan. Laga Timnas Voli Putra Indonesia versus Kazakhstan digelar di Hall 2 Shahidan Ahandous, Urmia, Iran pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Squad Garuda pun terus berupaya untuk unggul dari Timnas Kazakhstan. Perolehan poin pun ketat, sempat terjadi skor sama 16, 16 dan 17, 17 dalam set pertama ini. Kazakhstan pun berhasil raih 18, 17 dan meminta timeout. Hasilnya Kazakhstan unggul 19, 17. Aksi saling kejar poin pun terjadi, Indonesia meminta timeout saat skor sama 22, 22. Semangat dari para pemain muda dan senior ini menjadikan mereka tampil solid. Kesempatan itu belum dapat dimaksimalkan Timnas Putra Indonesia atas Kazakhstan di set pertama ini. Kemenangan dalam set pertama ini dimenangkan Kazakhstan dengan skor 26-24. Dengan hasil itu, Timnas Voli Putra Indonesia tak boleh lengah. Masih ada set selanjutnya yang perlu dimenangkan. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Jeff Jiangjie mengakui kekuatan China setelah Farhan Halim CS Taklub 3-2 di Laga Perdana Grup CAVC Championship 2023. Timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui kekalahan lewat drama 5 set atas China setelah Laga Didi Shahidan Ahandous, Urmia. Iran berkesudahan dengan 22, 25, 25, 25, 22, 19, 25, 28, 26, 13, 15, Sabtu, 19 Agustus 2023. Hasil ini membuat Timnas Voli Putra Indonesia duduk di peringkat kedua dengan koleksi 1 poin. Adapun China, nangkering di puncak kelas menpool CAVC Championship 2023. Tim Jebolan Fenel, Voli Bal Nations League, 2023 ini mengemas 2 poin. Pasca pertandingan, Jeff Jiangjie memberikan evaluasi atas permainan anak asuhnya. Pelatih berkebangsaan China ini menyebut tidak ada yang salah dengan pola permainan Farhan Halim CS. Hanya saja, juru taktik yang pernah membesut Lafani ini mengakui kelas tim lawan memiliki level yang berbeda. Tidak ada salahnya kalah di game pertama, meski kami tidak bisa menunjukkan performa terbaik. Secara garis besar, permainan Indonesia berkualitas ketika menghadapi tim hebat seperti China, terang Jeff Jiangjie, dikutip dari laman resmi. Sementara itu, tim Nas Voli Putra Indonesia dan Thailand sama-sama menelan kekalahan pada laga perdana hasil AVC Championship 2023 di Iran. Pertandingan pertama babak penyisihan pada Sabtu, 19 Agustus 2023, mempertemukan tim Nas Voli Indonesia vs China dan Jepang vs Thailand. Pada laga Indonesia vs China, Farhan Halim dan kolega melakukan perlawanan. Tak seperti Thailand yang langsung kalah dalam 3 set langsung, Jepang menang 3-0, 25-19, 25-21, 25-22. Tim asuhan Jeff Jiangjie melakukan perlawanan sengit. Bahkan pada set pertama mampu menyamai permainan China kendati rampung selisih 3 angka, 22-25. Pada set kedua, pertarungan sengit saling berbalas poin akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Hernanda Zulfi CS mampu mengambil set kedua dengan berbalas poin 25-22. Sayangnya, set ketiga giliran menjadi milik China. Tampaknya permainan Indonesia menurun pada set ketiga, membuat poin China terus unggul kendati tak banyak berjarak dengan Indonesia. China unggul di set ketiga dengan skor 19-25. Pada set keempat, tensi pertandingan meninggi. Terjadi aksi saling berbalas skor dan saling balap antar kedua tim. Indonesia bahkan berhasil bangkit meski China awalnya unggul poin. Menginjak angka 20, Dewi Fortuna lebih memihak kepada Garuda. Doni Haryono dan kawan-kawan terdepan memimpin 1 poin sejak unggul di angka 21. Laga semakin sengit, D.U.C. tercipta hingga 2 kali yakni 24-24 dan 26-26. Terima kasih.